Pertanyaan yang paling hot ditanyain kalian akhir-akhir ini adalah, Bang, mendingan Vivo V27 atau Galaxy A54? Let me settle this debate. Sebelum mulai, gue menyarankan kalian note dulu, kalian tuh user smartphone seperti apa, yang punya prioritas kayak gimana ketika mencari sebuah smartphone pilihan. Eh, by the way, video ini singkat aja ya, nggak akan bertele-tele, apalagi nyebutin spek satu-satu. Langsung nanti gue tetapkan pemenangnya siapa di masing-masing kategori dengan penjelasan singkat, padat, jelas, berdasarkan real experience, bukan spek atas kertas. Let's go! Soal desain, V27 punya plus. Di curve screen yang non-gorilla glass, terus ada bodi belakang yang kaca, cuma kaca biasa, bezel atas, bawah, kiri, kanan, tipis semua juga. Terus, ringan. Nah, ringan ini sebetulnya plus minus ya, plusnya ya, karena nggak bikin capek, minusnya karena pas megang terlalu enteng, jadi berasa kurang solid aja. Framenya juga mengkilap-kilap, bukan selera gue. Galaxy A54 depan belakang pakai gorilla glass, kalau nggak salah gorilla glass 5 tuh. Di tangan juga berasa mantep solid, karena memang lebih berat sedikit dari V27. Framenya matte selera gue, lalu bahasa desain minimalistiknya mirip sama flagshipnya tahun ini. Jangan lupa, udah IP67 pula versus IP54 di V27. Kekurangannya, apa ya, berasa gendut aja di tangan. Bezelnya juga tebel tuh, apalagi dagunya. Soal desain, menurut gue sih selera ya. Jadi, ini sih draw ya, menurut gue ya. Nah, kalian punya penilaian yang berbeda? Bebas, desain kan urusan selera. Soal screen, keduanya berteknologi OLED. Yang satu Super AMOLED, karena itu nama trademarknya Samsung, yang satu lagi ya AMOLED. Intinya basic teknologinya OLED. Dua-duanya punya refresh rate 120Hz, resolusi Full HD+. Soal layar, A54 menang ya. Ini di luar urusan curve versus flat dan bezel, tapi panelnya sendiri. Secara warna lebih akurat, brightness layar buat di outdoor, di banyak skenario lebih terang juga. V27, at least unit gue ini, berasa rada boosted warna merahnya, bahkan di color mode pro alias warna natural. Jadi, gue suka berasa hasil foto yang gue ambil di V27 tuh oversaturated atau terlalu merah. Padahal, kalau dikirim ke handphone lain, normal-normal aja. So, soal screen, poin buat Galaxy A54. Masuk ke performance, Exynos 1380 di Galaxy A54 versus Dimensity 7200 di Vivo V27. By spec dan hasil benchmark, Vivo V27 unggul. Kalau dibuat main game, sebetulnya mirip-mirip aja. Di Genshin Impact settingan tertinggi dan Max FPS 60, A54 dapet rata-rata 36 fps. V27 rata-rata 38 fps. Main LOL Wild Rift, keduanya bisa ngerank tanpa frame drop di ruangan non-AC, tapi pake Wi-Fi. Nah, soal gaming, V27 unggul di opsi grafis PUBG dan ML. PUBG dia bisa smooth extreme, ML-nya bisa refresh rate high, graphics ultra. Nah, A54 parah banget soal opsi grafis. PUBG nggak bisa 60 fps, ML juga cuma bisa high-high. Padahal pas review kemarin, itu bisa lebih tinggi loh dari high-high. Oke, gimana nih Moonton? Di luar gaming, performa keduanya sebetulnya ada plus minus. A54 suka ada starter-starter kecil di apps dan UI kalau lagi buka banyak banget apps. Sementara V27 punya problem dengan sering turun refresh rate ke 60 di beberapa kondisi. So, ya 11-12 aja sebetulnya. Oh iya, sekedar info, fitur extended RAM gue matiin ya, supaya lebih smooth di keduanya dalam kegunaan sehari-hari. Secara suhu di keseharian juga V27 lebih adem. Browsing dengan mobile data selama 10 menit, V27 cuma 39 derajat. Sementara A54 di 41 derajat. Secara tipe internal storage dan RAM, keduanya nggak ngasih info absolut. Banyak source yang beda-beda ngomongnya. Tapi kalau dilihat dari tes CPDT dan benchmark AnTuTu bagian memori dan storage, terlihat ada perbedaan signifikan antara V27 dan A54. Galaxy A54 lebih lambat ya soal read and write storage dan juga speed RAM akses. Perlu di-note, unit review gue kan yang 128 dan nutrisi di atas 50-70 persenan lah. Nah, gue sempat minta tolong anak grup Telegram K2G, Mas Teguh, thank you mas, untuk kirim hasil CPDT yang dari A54 256GB. Hasilnya lebih kenceng sedikit, tapi masih tetap di bawah V27. In real life, loading app besar seperti PUBG juga berasa lebih kenceng di V27. Kesimpulan soal performa, V27 punya keunggulan soal maximum performance, suhu, RAM, dan speed storage. Dan juga jangan lupa, opsi grafis dalam game. Baterai Galaxy A54 lebih besar dari Vivo V27 5000 vs 4600 mAh. Namun, dalam pengetesan baterai gue yang melibatkan menjalankan beberapa benchmarks yang mensimulasikan game maupun daily use secara berturut-turut, Galaxy A54 nyampe 49% duluan dengan perbedaan 7%. Artinya, memang dimensi 7200 ini lebih irit daya dibanding Exynos 1380. Vivo V27 dapet poin lagi di sini. Soal charging, Vivo V27 dapet charger 66W. Bisa nge-charge 0-100 dalam waktu sekitar 50 menit. Galaxy A54 cuma support 25W. Nggak dapet charger pula dari dalam box, dan butuh waktu 80 menit dari kosong sampai full. V27 unggul lagi. Nah, ini dia nih soal audio. Vivo V27 mono speaker. Nggak bagus pula kualitas audionya. Galaxy A54 udah stereo, bagus pula kualitas audionya. Dengernin nih. Nggak cuma speakernya aja bagus, mic-nya A54 juga bagus banget. Nih, dengerin. Nah, ini gue lagi merekam dengan kamera depan kedua handphone, khusus buat ngetes kualitas perekaman mic dari kedua handphone. Baik itu Vivo V27 5G, dan juga Samsung Galaxy A54 5G. Soal haptic feedback atau vibration motor A54, menang jauh banget juga. Empuk, alus, flagship grade. Vivo V27 kasar banget. Udah kayak handphone yang harganya jauh lebih murah. A54 dapet poin lagi. Soal yang satu ini, kayaknya udah ketebak ya. Galaxy A54 menang dengan One UI 5.1 yang overall lebih terpoles dengan baik. Fitur yang banyak namun rapih peletakannya. Dan update yang jauh lebih panjang. Empat kali Android version update, lima tahun security patch update. Walau memang di saat video ini kami shoot, security patch-nya Vivo V27 terpantau lebih update satu bulan nih. Vivo V27 sendiri dengan fantasy-nya terkesan terlalu plain, memulai membosankan. Yang paling gue gak suka adalah soal refresh rate tadi tuh, yang suka turun ke 60Hz di beberapa kondisi. Kategori yang satu ini, Galaxy A54 unggul. Tunggu, tunggu, tunggu. Ada yang mau lewat dulu nih. So far seru ya, komparasi antara Galaxy A54 5G dan V27 5G. Mirip lah, serunya. Kayak berinternet menggunakan provider live-on. Soalnya sebagai user atau konsumen, gue gak pernah dibuat pusing. Tau gas pol aja intinya. Dari proses beli sampe aktifasi aja, kita udah dimanjakan banget. Online semua prosesnya. Sambil tiduran juga bisa. Di keseharian, gue gak pernah merasa rugi ya, karena kuota hangus. Sisa kuota kita otomatis ngikut aja ke bulan berikutnya. Up to 1000GB. Guna banget emang ini yang namanya data rollover di live-on. Gak cuma itu aja, kuota internet kita bebas kita gunakan untuk aplikasi apapun, di lokasi manapun, dan jam berapapun. Gak ada tuh syarat dan ketentuan yang merepotkan. Saking pengertiannya operator yang satu ini, bahkan di sikon emergensi, kita juga dikasih kuota emergensi lagi. Up to 3GB. Gak harus ribet nyari wifi buat beli kuota lagi. Makin betah deh, pasti pake live-on buat internetan. Saran gue yang seru-seru begini, jangan dilewatkan. Cek link-nya di deskripsi. Lanjut! Seperti biasa, untuk spek detail kedua handphone ini, boleh cek website-nya aja ya. Poin pentingnya, kedua kamera utama, baik di A54 maupun di V27, menggunakan sensor utama IMX766, beresolusi 50MP yang dilengkapi dengan OIS. Lalu untuk lensa ultrawide A54 dan V27, masing-masing beresolusi 12MP dan 8MP. Dan untuk lensa makro, masing-masing beresolusi 5MP untuk A54 dan 2MP untuk V27. Kemudian buat kamera selfie di A54, resolusinya 32MP, sedangkan V27 50MP, dan dilengkapi dengan fitur autofocus. Kita bahas dua kamera yang bobotnya paling kecil dulu deh, di antara kamera lainnya di kedua smartphone ini. Yang pertama, makro. Lensa makro Samsung jelas lebih tajam dan reliable ya, dibanding vivo, karena resolusinya lebih gede. Tapi apapun ceritanya, kamera makro ini hampir tidak pernah kami pakai, jadi nggak terlalu ngefek ke penilaian. Yang kedua, lensa ultrawide A54 FOV-nya lebih luas. Tone warnanya cenderung cool ketimbang V27 yang warm. Naik ke kamera yang levelnya lebih penting, kamera selfie. Di good lighting sampai indoor, terlepas resolusi vivo sebenarnya lebih tinggi, karakter kedua kamera selfie mirip-mirip aja, sama-sama eye-pleasing intinya. Di low light, barulah processing dan fitur autofocus di vivo V27 terlihat perannya. Fokus lebih mudah dan foto lebih clear, sekaligus tajam dibanding A54, terutama saat menggunakan night mode. Justru selfie auto A54 kadang bisa lebih bagus dari night mode selfie-nya. Sedangkan untuk perekaman video selfie kedua hape, maksimal di 4K 30fps, dan di resolusi ini sampai dengan 1080p 60fps, keduanya kurang stabil ya. Karakter gambarnya sendiri, vivo lebih flat, Samsung lebih keluar warnanya. Buat yang ngejar stabilisasi, bisa set di 1080p 30fps aja. Dengan catatan di V27 5G, gunakanlah fitur steady face. Terakhir soal kamera, jelas jagoan utamanya IMX 766. Di good light, semua tergantung kondisi dan preferensi aja, karena perbedaannya itu lebih ke arah warna. Sebagai catatan, di good light, A54 masih ada isu soal konsistensi warna, kadang pas, kadang over. Kami berharap persoalan ini bisa diatasi melalui software update yang akan datang. Kemudian untuk mode portret, tingkat kerapihannya mirip-mirip aja. Masuk ke Sikon Challenging Lighting, V27 5G baru mulai unjuk gigi nih. Di backlight, dynamic range-nya lebih balance, namun objeknya tetap stand out, sekaligus sharp. Lalu di indoor lighting, jepretan V27 5G lebih tajem, dan noise-nya lebih terkontrol dibanding A54 5G. Kalau di low light, yaudah lah ya, kalian lihat sendiri, gue nggak perlu lah jelasin. Langsung kelihatan kok, V27 lebih baik. FYI, A54 tuh gampang fail juga nih ya, night mode-nya. Sama kayak selfie tadi, auto-nya bisa lebih oke terkadang. Terakhir soal video, sama-sama maksimal di 4K 30fps, namun Vivo lebih stabil. Karakter gambarnya sendiri mirip kayak jepretan foto dari kamera utama. Poin pentingnya, di resolusi ini, A54 5G bisa pindah ke lensa ultrawide saat merekam. V27 tidak bisa. Lanjut, di 1080p 60fps, Vivo masih bisa lebih stabil ya, dibanding A54 5G. Stabilisasi A54 paling maksimal baru di 1080p 30fps. So, soal kamera, Vivo V27 menang sedikit. Memang overall saling mengalahkan, cuma memang si V27 ini stand out, di kemampuan menghandle tricky lighting dengan lebih baik. Yang lain-lain, fingerprint sensor keduanya dalam layarnya cepat dan akurat. Keduanya udah support 5G. Nah, A54 punya keunggulan di SIM tray yang hybrid. Bisa pilih dual SIM atau satu SIM dan SD card. Di kategori lain-lain ini, Samsung Galaxy A54 lebih unggul. Nyari skala V27 bounce back, dengan memberikan harga launching yang lebih agresif. 6 juta untuk yang 256, sementara A54 yang 256 harganya 6,4 juta. Di marketplace online sih, keduanya gak segitu ya harganya, lebih murah. Namun, in general, V27 tetap lebih murah juga. Samsung Galaxy A54 dan Vivo V27. Kalau kita recap, imbang total. Nah, kan gue bilang juga apa? Cap-cip-cup juga gak salah kok, milih dua handphone ini. Cuma tinggal sesuaikan mana dari setiap kategori yang lebih relate sama penggunaan smartphone kalian. Kalau butuh banget kamera misalnya, dan gak terlalu peduli sama kekurangan-kekurangan di V27, ya go ahead. Kalau menurut kalian kamera A54 udah cukup banget buat kegunaan sehari-hari, dan malah lebih apresiasi software dan stereo speaker Samsung, ya go dengan A54. Terapkan subjektivitas kalian ke dalam seluruh kategori tadi, nanti bakal kelihatan poin overall yang sebetulnya imbang menjadi condong ke salah satu smartphone. Buat yang minat kedua smartphone, tapi sukanya beli second, biar gak rugi-rugi amat pas jual nanti, cek lapak partner store kita, teman ponsel. Barangnya dikurasi dengan baik, dipilihin supaya buyer tidak kecewa. Kalau amit-amit ada apa-apapun, profesional kok, mereka menghandle customer. Gas! Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao!